Desain baru Tugu Batas Kota yang merupakan penanda antara wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjar baru yang akan dibangun bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar ditolak Balai Besar pelaksana Jalan Nasional 11 Banjarmasin. Meskipun telah mengeluarkan dana puluhan juta rupiah khusus untuk menggelar lomba desain Tugu Batas Kota, namun rancangan tubuh yang berada di Jalan Ahmad Yani, kilometer 37 ini tidak mendapat rekomendasi. Hal ini dikarenakan desain tubuh yang melintang di Jalan Raya dan dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan yang melintas. Terkait hal ini, bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar mengaku telah diminta Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 11 Banjarmasin untuk merubah desain yang diajukan. Sekarang kami sudah komunikasi dengan Balai Jalan, ternyata itu ada beberapa catatan termasuk desain kami. Desain kami yang melintang ini tidak direkomendasikan. Sampai sekarang baru kemarin ada informasi bahwa kalau bisa desain itu bentuknya dirubah. Beberapa bulan lalu, bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar menggelar lomba desain Tugu Batas Kota yang akhirnya dimenangkan oleh salah seorang desainer bangunan asal Aceh. Pemenang pertama lomba sendiri mendapatkan hadiah sebesar 30 juta rupiah dan puluhan juta rupiah lainnya untuk pemenang kedua hingga juara harapan. Dedy Junaid di Kompas TV Banjarmasin.